Intro Gerai Tekan Inflasi Gertak merupakan inisiasi pemerintah Kabupaten Madiun bersama Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia, RNI. Komoditas utama yang dijual adalah beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP, dan komoditas tambahan yakni gula pasir, minyak goreng, dan telur. Rabu 28 Februari 2024, PJ Bupati Madiun, Tontro, Pahlawanto bersama Forkopimda dan pihak terkait memantau gertak yang dilaksanakan di Kecamatan Geger. Di tengah antrian masyarakat yang akan membeli beras, para pejabat turut melayan pembeli sehingga antrian bisa teratasi dan masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP, Parioto, mengatakan bahwa program gertak sudah dilaksanakan di beberapa titik. PPI selalu pelancana, jadi kita sarankan membuatkan selektivitas di dalam penerima gertak. Paling tidak bagi masyarakat yang mungkin berposesnya tidak berbeda begitu. Mendistribusikan beras SPFB kepada masyarakat, kita rencananya nanti akan membuka tiga gerai, tiga gertak. Yang pertama kan yang di pasar Gunung Carugan, yang kedua ini nanti yang ketiga di Jiwa direncanakan. Harapannya nanti gertak-gertak ini bisa dikembangkan, paling tidak di masing-masing kecamatan. Bagaimana gertak ini bisa dijangkulkan masyarakat dan peternakan sekiannya setiap hari, nanti kita akan berdasarkan dengan pulau. Sasarannya juga masyarakat, semua lapisan-pasaran.